Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat teman-teman semua Kembali lagi saya menyapah teman-teman dimana saja berada Kali ini kita akan membahas ayam kampung unggul Namun sebelum kita mulai pembahasan ini sekali lagi Saya mengajak teman-teman yang belum like, share, komen, dan subscribe channel Donko Channel Agar melakukan like, share, komen, dan subscribe Teman-teman sekalian saat ini telah berkembang jenis ayam pedaging dengan pertumbuhan yang cepat Namun demikian ayam kampung masih populer dan disukai oleh masyarakat Indonesia Daging ayam kampung banyak disukai oleh masyarakat Indonesia Karena tekstur daging ayam kampung cenderung kenyal, lembek, gurih, dan khas Sehingga menjadi salah satu kuliner yang tidak tergantikan Beberapa pengamat pasar pun memberitahukan bahwa kebutuhan stok daging ayam kampung Untuk konsumsi restoran dan warung-warung makan kecil memiliki permintaan yang tinggi Bahkan telur ayam kampung pun masih dicari untuk menjadi hidangan lauk Dan sebagai penunjang kesehatan Tetapi dibalik keunggulan ayam kampung tersebut Tentunya ada kelemahannya Perlu kita ketahui bahwa kelemahan ayam kampung Yaini secara genetik pertumbuhan dan produktivitas telurnya cukup rendah Hal ini dikarenakan belum adanya bibit dengan kualitas yang baik Serta adanya sifat mengeram Selain itu juga pembeliran ayam kampung pun masih banyak yang bersifat tradisional Atau tanpa sistem pembeleraan yang baik Serta pemberian pakannya pun tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam Tetapi tidak perlu khawatir akan hal tersebut Sebab sudah ada penelitian yang menemukan Bahwa ada jenis ayam kampung yang memiliki pertumbuhan yang cepat Produktivitas telurnya tinggi Serta sifat mengeram yang rendah Ada beberapa jenis ayam kampung unggul yang saat ini berkembang di tengah-tengah masyarakat Yaitu ayam kampung super yang disering disebut dengan ayam chopper Ayam kampung yudhistira atau sering disebut dengan ayam AKY Ayam kampung unggul balit bangtan atau yang sering disebut dengan ayam KUB Ayam kampung sensi dan ayam black chopper Jenis-jenis ayam tersebut memiliki keunggulan masing-masing Yang tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi para peternak ayam Kali ini kita akan membahas salah satu jenis ayam unggul yaitu ayam KUB Atau ayam unggul balit bangtan Yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat Bahkan saat ini banyak sekali peternak membutuhkan ayam ini Untuk dikembangkan baik untuk kebutuhan rumah tangga Maupun digunakan dalam segala usaha yang besar Dari namanya saja sudah bisa dipastikan bahwa jenis ayam ini unggul Yang berpotensi menghasilkan telur sekaligus menghasilkan daging Apa sih sebenarnya ayam KUB Ciri-cirinya dan apa keunggulan daripada ayam KUB ini Ayam kampung unggul ini disebut dengan nama ayam kampung unggulan balit bangtan Atau yang biasa disebut dengan ayam KUB Ayam KUB merupakan ayam yang berasal dari penelitian Balai Penelitian Ternak Badan Litbang Pertanian Jenis ayam ini memiliki keunggulan berupa produktivitas telur ayam Dengan jumlah 160-180 putir per ekor dalam setahun Selain itu bobot yang dihasilkan ayam KUB ini berkisar antara 800-1000 gram Selama pemeleraan 10 minggu Jika dibandingkan dengan bobot ayam kampung biasa Pertumbuhan ayam KUB agar mencapai bobot maksimal Memerlukan waktu 16-20 minggu atau 4-5 bulan Jenis ayam KUB ini merupakan kalur pertama yang dilepas oleh Kementerian Pertanian dari hasil penelitian ayam KUB Untuk jenis rumpunnya yakni dari ayam kampung dengan SK Menteri Pertanian Nomor 274 KPTS-SR.120-2 tahun 2014 Asal usul ayam KUB ini ternyata diawali pada tahun 1997-1998 Di Balai Penelitian Peternakan Ciawi Bogor, Jawa Barat Balai Peternakan ini berinisiatif untuk melakukan penelitian pemibitan ayam kampung Dengan mendatangkan indukan ayam kampung dari beberapa daerah di Jawa Barat Terutama untuk daerah Cipanas, Ciancur, Jatiwangi atau Majalengkah, Pondokrangon, Depok, Ciawi Bogor, dan Jasinga Bogor Sebelum ayam diseleksi, ayam terlebih dahulu dipelajari karakteristik produktivitas ayam kampung dari berbagai daerah Hal ini bertujuan agar dalam menentukan kriteria seleksi dapat tepat dan sebagai perbaikan mutu berkelanjutan melalui program penelitian yang dijalankan Ayam KUB ini terbilang merupakan fartis baru Tetapi penampilan luar dari ayam KUB ini secara umum memang hampir sama dengan ayam kampung pada umumnya Tampilan luar yang terlihat terdapat pada pola bulu Corak bulu lurik, kerlip bulu keemasan atau perak Jengker, tunggal atau peah Serta warna pada kaki seperti putih, kuning, hitam, dan keabu-abuan Walaupun diarahkan sebagai ayam kampung penghasil telur unggul Ternyata ayam ini juga memiliki keunggulan sebagai ayam kampung pedaging Ayam KUB ini memang memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki ayam kampung pada umumnya Ada beberapa keunggulan daripada ayam KUB ini Yang pertama adalah umur pertama bertelur yaitu 5 bulan Masa panen ayam KUB yaitu 10-12 minggu dengan membuat badan kisaran 850 gram sampai 1047 gram Produksi telur kisaran 160-180 butir per tahun Produksi telur atau hendainya yaitu 44-70% atau rataan 50% Punca produksi telur yaitu 65-70% itu pada usia 27 minggu Umur pertama bertelur yaitu 20-22 minggu Untuk konsumsi pakan itu kisaran antara 80-85 gram per ekor per hari Dan sifat mengeram yaitu rendah sekali yaitu hanya 10% Sedangkan untuk berat telur antara 36-45 gram Bobot DOC 27-33 gram Konversi pakan 3,8 gram pakan Dan untuk bobot badan 20 minggu yaitu 1200-1600 gram Dan ayam KUB ini lebih tahan terhadap penyakit dan lingkungan yang ekstrim Selain itu ayam KUB ini merupakan jenis ayam parin stok atau dapat diselangkan dengan jenis ayam lokal lainnya Biasanya ayam KUB ini dijadikan sebagai bibit galur Kemudian diselangkan atau dikawingkan dengan penjantan ayam lokal lain Yang memiliki pertumbuhan bobot yang bagus Seperti ayam pelung, gaok, sentul, dan nunukan Tujuan dilakukannya persilangan ini agar dapat menghasilkan bibit ayam final stok Pedaging dengan bobot yang tinggi Demikian pembahasan kita kali ini Dan kita akan melanjutkan pembahasan dengan materi selanjutnya Yaitu sistem perkandangan ayam KUB Karena itu ikuti terus saya di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa Salam peternakan Selamat menikmati